Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Untung Juwanto dari Respro Management Consulting Hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai cara melakukan apply atau lamaran melalui situs JobsDB Pertama Anda lakukan adalah download aplikasi JobsDB dari Google Play Store Setelah Anda download nanti Anda akan isi biodata sampai CV secara online Setelah Anda lakukan itu barulah Anda bisa melakukan apply atau lamaran dari situs JobsDB Ya kita bersyukur sekali di tengah pandemi ada situs online yang bisa melayani kita untuk melakukan lamaran Dan kita bersyukur juga cukup banyak lamaran yang ada di sana Yang pertama adalah kita login dulu Oke disini sudah login saya masukkan passwordnya Setelah login kita bisa untuk mencari posisi yang kita inginkan Misalnya saya mencari posisi yang saya inginkan General Manager disini misalnya ya Nah disini ada posisi Operasional and Production General Manager di Surabaya Dari EK Dharma International TBK Persyarahan Terbatas Yang pertama Anda cermati dahulu adalah spesifikasi yang diminta dari posisi tersebut Kita buka dulu posisi tersebut Disini ada Operasional and Production General Manager di Surabaya Jobdesknya apa saja yang diminta persyaratannya Kemudian job descriptionnya apa saja Kemudian ada informasi-informasi tambahan yang disyaratkan misalnya Kualifikasinya Kemudian jumlah pengalaman Employment type-nya itu permanent Atau non-permanent Kemudian years of experience yang diminta disini misalnya 5 tahun Career levelnya itu ada yang low, ada yang middle, ada yang top Kemudian job functionnya disini general management Dan seterusnya Kemudian Anda bisa perdalam perusahaan yang memasang lawangan ini di company overview Kebetulan di lawangan ini tercantum website-nya Itu bisa dibuka Anda pelajari dulu Kemudian informasi tambahan Setelah Anda cocok dengan posisi yang ditawarkan Juga gaji biasanya di jobs.db itu sudah ada range gajinya Jadi kita bisa mencari posisi dengan range gaji tertentu Misalnya di atas 3 juta, di atas 5 juta, di atas 10, di atas 15, di atas 20, dan seterusnya Kalau memang sudah cocok Klik tombol apply now Pada saat tombol apply now Disitu tercantum adanya resume Nah kebetulan saya sudah download resumenya di jobs.db Jadi saya tidak perlu attach lagi atau lampirkan lagi Kemudian yang kedua additional information for the employee Berapa gaji yang diinginkan? Misalnya saya menginginkan gaji minimal itu adalah Oke kalau memang tidak perlu dispesifikasi Anda bisa pilih salary negotiable Ini misalnya saya hapus Saya bilang salary negotiable saja saya checklist Kemudian Anda bisa tulis di keterangan Misalnya Saya berpengalaman di posisi tersebut Top management selama berapa tahun Misalnya saya tulis di sini 5 tahun Anda bisa tulis ini dalam bahasa inggris atau bahasa indonesia Dan seterusnya ini hanya contoh saja Oke setelah Anda tulis keterangannya Kemudian klik tombol submit application Ya disini sudah mulai diproses Oke you send your application Artinya Anda sudah mengirimkan Apply aplikasi untuk posisi yang tadi disebutkan Setelah selesai ditulis close Maka Anda akan kembali ke halaman yang pertama Dan posisi tombol yang tadinya merah tadi yang apply Itu langsung berubah menjadi abu-abu Dan tulisannya menjadi applied Artinya sudah dilamar Dan ini tidak bisa dilamar kembali Diulangi karena sudah dilamar Kemudian kita posisi kembali ke home Di sini di home Anda bisa mencari posisi-posisi yang lain Dengan ketik tombol search di bawah Kaca pembesar Set Kemudian Anda bisa tulis lagi Seperti tadi misalnya Anda ingin posisi yang lain Misalnya saya tuliskan di sini adalah Senior manager Oke dan seterusnya Anda ulangi seperti itu Sampai Anda mendapatkan posisi yang sesuai Kalau ada yang sesuai Anda bisa apply seperti tadi Sebelumnya Anda harus download aplikasi JobsDB melalui Playstore Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga ini dapat membantu Anda Jika ada pertanyaan silahkan Post comment Anda di bawah video YouTube ini Nanti saya akan respon Dan jika Anda merasakan video ini bermanfaat Silahkan di subscribe Like and comment Terima kasih atas perhatiannya Sampai bertemu kembali Pada sesi yang akan datang Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya